Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya barons art channel sarana edukasi online mengenai tips dan tutorial oke guys di video kali ini aku mau share sedikit bagaimana cara bikin hiasan seperti ini ya guys jadi barons art channel tidak cuma melayani pemesanan pembuatan marnika dan lukis jadi bisa juga seperti ini guys jadi ini ada kaligrafi buat si dedek gemesnya ya jadi buat sahabat yang sayang anak sayang istri dan sayang sayang keluarga bisa banget bikin hiasan hiasan seperti ini guys buat abadikan kelahiran momen kelahiran dedek kecilnya dan untuk modelnya bebas sahabat bisa request mau dikasih foto backgroundnya kayak apa bahannya seperti apa ini pakai nimbul seperti ini ya guys bentuknya kalau sahabat misalkan pengen pakai ukir kayu atau model apa bisa banget bisa request dan harga menyesuaikan guys so sebelum lanjut ke videonya guys saya ingatkan lagi yang belum subscribe barons art channel di klik dulu tombol subscribe kasih support buat kita biar makin semangat bikin konten karena itu 100% gratis dan jangan lupa juga di share ke sosmed kalian kasih tahu sahabat sahabat kalian mengenai channel ini supaya mereka juga bisa belajar di barons art channel guys oke cap susah langsung aja ke proses bikin ya guys oke guys jadi untuk langkah awal kita pola dulu stereo foam yang udah kita tempel di atas papanya ya guys kita kasih garis-garis jadi nanti buat apa ya buat ambil ukuran kita nulis kaligrafinya guys ya nah sahabat bisa pola stereo foam ini pakai spidol ataupun bullpen nggak masalah yang penting kita bisa mengerangin aja dan langkah selanjutnya kita bisa potong di bagian-bagian yang nantinya nggak kepakai jadian ini rencananya kita bikin pola batu ya guys jadi ini ada selah-selah yang kecil itu jadi nanti kayak semacam space semacam space jadi ada kayak jarak dari tatakan batu 1 ke batu 2 itu ada jaraknya gitu guys ya jadi kita buang di bagian yang udah kita pola ini yang kecil-kecil ini kita buang nah seperti ini guys ya tapi sahabat sebelum melakukan tahapan ini langkah baiknya dicek dulu untuk daya rekat lem ya jadi dipastikan aja untuk lemnya udah bener-bener kering udah melekat kuat di atas framenya jadi supaya tidak copot semua ya ketika kita proses tahapan ini oke jadi bentuknya seperti ini guys ya langkah selanjutnya kita bisa amplas permukaan-permukaan yang agak kasar jadi dihaluskan dihaluskan seperti ini guys ya nah bisa dihaluskan pakai amplas yang halus guys ya jangan yang terlalu kasar karena tekstur dari styrofoam ini gampang sekali apa terlepas guys ya karena dia itu susunan bulat-bulat kecil kayak gitu dan ini udah kita kasih apa ya pola tulisannya tapi untuk videonya saya skip dan langsung ke tahap melapisi pola tulisan itu pakai lem tembak guys ya jadi lem tembak ini nanti supaya tulisan kaligrafinya bisa nimbul keluar jadi ada efek tiga dimensi kayak gitu guys ya jadi pola yang udah kita bikin ini kita lapisi lem tembak semuanya dan pada tahapan ini sahabat lakukan dengan hati-hati sesuai garisnya ya guys ya dan untuk lemnya usahakan jangan terlalu panas guys nanti kalau lemnya udah terlalu panas banget dan terlalu encer dia bisa membakar styrofoamnya guys ya jadi dikontrol aja untuk suhu lemnya ketika lem itu udah sangat panas banget dan udah terlihat encer banget sahabat bisa cabut apa colokannya yang di listrik atau kalau lem tembak sahabat ada skakelnya bisa on off lewat skakelnya itu guys ya buat ngontrol panas dari lemnya supaya tetap terjaga dan styrofoamnya tidak sampai terbakar guys oke udah hampir selesai ya guys ya nah udah kita lapisin lem tembak semuanya dan langkah selanjutnya kita siapkan cat ini warna hitam ya guys untuk warna dasarnya aku kasih warna hitam semua jadi prosesnya mudah banget guys kita nggak perlu pilih-pilih ya langsung aja kita blok total semuanya kita blok total pakai cat warna hitam dan cat yang saya pakai ini cat akrilik ya guys cat akrilik jadi cat air bukan cat minyak cat minyak bisa tapi kalau dasarnya pakai styrofoam usahakan jangan pakai cat yang campurannya pakai bensin ya guys ya karena nanti bisa membakar styrofoamnya itu guys jadi paling aman kita pakai cat air seperti ini guys nah jadi ketemulah bentuk seperti ini ya guys udah kita blok total warna hitam kemudian cat kedua kita kasih warna putih guys tapi sahabat bisa siapkan apa spon kayak gini ya kayak spon jadi metodenya seperti ini guys ditempel-tempel kayak gini ya bukan di kuas jadi kayak dicocol-tempel gitu guys ya supaya tidak full warna putih jadi ada efek-efek cuma kontras gitu aja guys ya nah ditutul-tul seperti ini sahabat bisa iris spon-spon kayak gitu spon cuci piring juga nggak masalah guys ya tapi yang halus dan caranya seperti ini guys catnya jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental guys yang sedang-sedang aja oke udah seluruh permukaan kita lapisin warna putih dan setelah ini bisa siapkan warna ijo-ijo lumut gitu guys ya jadi saya bikin dari campuran warna kuning dan hitam tadi guys jadi timbulah warna hijau dan ini juga sama kita cocok-cocok di semua bagian terutama yang di pinggir-pinggir itu guys ya jadi ada efek-efek batu yang berlumut gitu guys kalau yang di bagian tulisannya kan kita nggak bisa menjangkau semua jadi sahabat bisa potong spon yang lebih kecil atau pakai yang pocok-pocokannya itu buat kasih warna yang di bagian celah-celah tulisannya itu guys nah seperti ini ya dan sahabat bisa tambahkan lagi ini warna putih warna kuning hijau sampai ketemu warna yang kita pengenin guys jadi temanya kan batu yang berlumut dan langkah selanjutnya kita siapkan hiasan ini ini monel kecil ini kita pasangkan di tepian framenya kita pasang di pinggir-pinggir atas samping kanan kiri dan bawah guys ya nah kita tempelin pakai lem tembak guys untuk pembatas dan juga penambah aksesoris juga ya guys lakukan dengan hati-hati tetap kontrol suhu lemnya ya guys itu wajib banget karena kalau terlalu panas dia bisa membakar dari tekstur styrofoam ini guys oke sudah langsung kita siapkan sudut ini guys dari siku hiasan siku yang biasa kita buat mahar nikah itu guys ya jadi keempat sudutnya kita kasih hiasan seperti ini supaya lebih cantik aja guys oke kita masuk ke tahap selanjutnya guys kita siapkan cat yang warna gold atau warna emas ya guys untuk melapisi di bagian tulisannya guys jadi ini adalah tahapan terakhir dari pembuatan kaligrafi nama ini guys ya lakukan dengan hati-hati sahabat bisa pakai kuas yang ukuran kecil atau sedang yang penting jangan terlalu besar ya guys ya menyesuaikan aja guys kalau misalkan kaligrafi dari lemnya itu ukuran besar ya enggak masalah sahabat bisa pakai ukuran kuas yang agak besaran dan ukuran yang kecil-kecil sahabat bisa menyesuaikan pakai kuas yang lebih kecil guys ya supaya tidak terlalu apa ya tidak apa terkena yang lapisan setara pembawahnya itu guys jadi biar lebih rapi aja lakukan dengan sabar dan hati-hati supaya dapatkan warna yang pas dan rapi guys ya sahabat bisa pakai kuas yang aradak kaku atau sahabat juga bisa bikin sendiri pakai apa itu gabus dari bekas gabus putung rokok itu guys sahabat bisa potong yang ukuran kecil dan dibikin seperti kuas dan ini hampir selesai ya guys kita finishing sampai sini dan ini udah mendekati 95% proses kita guys kalau sudah selesai kita tinggal tunggu apa tinggal tunggu catnya kering dan sudah bisa kita masukin ke pingkainya guys oke guys jadi hasil akhirnya seperti ini ya kita tinggal masukin ke pingkainya dan saya ucapkan terima kasih buat sahabat yang sudah mengikuti video ini dari proses kita bikin awal tadi sampai selesai seperti ini ya guys semoga tutorial yang saya bagikan ini bermanfaat buat sahabat yang ingin belajar bikin kaligrafi nama seperti ini dan oke ini ada revisi nama sedikit di bagian areta ini ya guys tadi kurang H jadi saya tambahkan H di bagian areta nya ini dan keseluruhan sudah selesai ya guys dan sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye guys